Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan perkuliahan fisiologi hewan. Kali ini presentasi kelompok 10 ya. Ada Aulia Haula, Cantika Ridanti, Husnul Khatimah, Hayrus Estiafifah, Katrin Nada, Rabiatul Adawiyah, Ramadiyah Putri Utami, dan Seri Wahyuni. Pada kesempatan ini dipersilahkan kelompok 10 untuk mempresentasikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim, mohon izin pahla, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai sistem endokrin pada hewan. Ada pun anggota kelompok di sini yaitu Aulia Halwa, Cantika Ridanti, Horus Estiafifah, Katrin Nada, Rabiatul Adawiyah, Sama Dita Putri Utami, Seri Wahyuni, dan saya sendiri. Yang terhormat Bapak Dr. Randas Haji Kaspul MSI dan Bapak M. Arsyad, SPD-MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi hewan. Baiklah, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi sistem endokrin pada hewan yang akan dijelaskan oleh Katrin Nada. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang berfungsi untuk mensekrasi senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikan melalui peredaran darah menuju sel atau jaringan atau organ yang memerlukan target. Kelenjar endokrin atau sistem hormonal bersama sistem syarak memerlukan melakukan pengontrolan dan mengkoordinasi sistem-sistem dalam tubuh hewan. Kedua, sistem itu bekerjasama dalam rangka mempertahankan keadaan homoistatis tubuh. Nah, secara umum fungsi kelenjar endokrin ini yaitu untuk mensekrasikan hormon yang dialirkan langsung ke dalam darah tanpa saluran pusus yang diperlukan sel atau jaringan atau organ tubuh tertentu. Selain itu juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, dan mengatur metabolisme. Next. Nah, yang kedua yaitu ada sel penyusun organ endokrin yang terdiri dari dua sel. Yang pertama yaitu ada sel neurosecretory. Sel neurosecretory adalah sel sarap, sel yang berbentuk seperti sel sarap, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neurosecretory ini yaitu sel sarap pada hipotalamus. Nah, sebenarnya semua sel yang menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretory. Oleh karena itu, sel sarap seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut sebagai sel neurosecretory. Nah, sel sekretory seperti yang terdapat pada hipotalamus ini akan melepas hormon atau neurohormon yang dihasilkannya ke sirkulasi darah dan selanjutnya dibawa ke sel sasaran. Nah, kadang-kadang hormon yang dihasilkan oleh neurosecretory tidak langsung dilepaskan ke dalam darah, tetapi disimpan terlebih dahulu pada sel atau organ neurohormal untuk sementara waktu. Hormon tersebut akan dilepaskan ke dalam darah pada saat tubuh memerdikannya. Yang kedua, ada sel endokrin sejati. Sel endokrin sejati disebut juga sel endokrin klasik, yaitu endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon dan tidak memiliki bentuk seperti sel sarap. Kelenjar endokrin sejati ini melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati ini dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik itu hewan ter-tebrata maupun inter-tebrata. Next. Nah, berdasarkan klasifikasi hormon, itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada hormon tropik dan non-tropik. Yang kedua ada hormon berdasarkan struktur kimianya. Yang ketiga ada hormon berdasarkan fungsinya. Next. Hormon tropik dan non-tropik. Hormon tropik merupakan hormon yang bekerja mempengaruhi kelenjar endokrin lain untuk mensekreasikan hormon. Sebagai contohnya, hormon tropik ini yaitu tiroid stimulating hormone atau TSH yang disekreasikan, hipofisis, akan bekerja pada organ endokrin atau kelenjar tiroid dan memicu sekresi hormon tiroksin. Yang kedua ada hormon non-tropik. Hormon non-tropik merupakan hormon yang bekerja di jaringan target non-endokrin. Nah, contoh dari hormon ini itu keparat hormon yang merupakan hormon yang disekreasikan kelingjar paratiroid dan bekerja pada jaringan tulang untuk menstimulasi dibebaskannya kalsium dalam darah. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian, klasifikasi, dan tropisme dan non-tropisme yang setelah dijelaskan oleh Katrin. Selanjutnya, simpat hormon yang akan dijelaskan oleh Aulia Halwa. Pada Aulia Halwa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, hormon berdasarkan struktur kimiawinya. Hormon ini dibedakan berdasarkan sifat kerjanya dalam menstimulasi organ target. Berdasarkan kriteria itu, hormon dapat dibedakan sebagai yang pertama, polipeptida. Hormon golongan protein dan peptida bersifat larut dalam air atau disebut dengan hidrofilik dan disintesis di retikulum endoplasma granuler yang dimulai dari prekursor hormon yang belum mempunyai aktivitas biologis sebagai hormon. Kemudian menjadi prohormon dan dibawa ke badan golgi. Dan kemudian dikemas dalam vesikel sekretorik yang pada akhirnya vesikel disimpan di sitoplasma apabila dikeluarkan dengan cara eksositosis. Yang kedua, ada steroid. Hormon kelompok steroid diproduksi oleh bagian kortek adrenal, testes, ovarium, dan placenta. Kelompok hormon ini disintesis dari bahan dasar kolesterol yang bersifat larut dalam lipid. Hormon ini bersifat lipofilik atau hidrofobik sehingga hormon ini dapat melintasi membran sel dengan mudah dan terikat dengan reseptornya yang berada di intraseluler. Meskipun hormon ini hanya disimpan dalam jumlah di sel endokrin penghasilnya, sejumlah besar ester kolesterol yang tersimpan di vakulositoplasma dapat dengan cepat dimobilisasi untuk sintesis steroid setelah adanya stimulus. Kebanyakan kolesterol di dalam sel penghasil steroid berasal dari plasma, tapi sintesis denovo juga terjadi di sel penghasil steroid. Yang ketiga, ada amina. Hormon amina berasal dari tirosin. Dua kelompok hormon yang berasal dari tirosin ini adalah hormon-hormon kelanjar tiroid dan medula adrenal. Sekresi hormon ini terjadi ketika amina dipisahkan dari tiroglobulin dan hormon berbentuk bebas sekresi dalam aliran darah. Setelah memasuki peredaran darah, kebanyakan hormon tiroid berkombinasi dengan protein plasma, khususnya tiroxin binding globulin, yang perlahan-lahan melepaskan hormon ke jaringan target. Contohnya seperti epineprin dan norepineprin, yang dibentuk medula adrenal dan disekresikan empat kali lebih banyak epineprin daripada norepineprin-nya. Selanjutnya, ada hormon berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu hormon perkembangan atau growth hormone. Hormon ini yaitu hormon yang memegang peranan di dalam perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, ada hormon metabolisme. Hormon ini termasuk golongan yang mengatur proses homeostatis glukosa dalam tubuh. Fungsi ini dikendalikan dan diatur bermacam-macam hormon. Contoh, glucotorticoid, glukagon, dan katekolamin. Yang ketiga, ada hormon tropik. Hormon ini dihasilkan oleh struktur khusus dalam pengaturan fungsi endokrin, yakni kelenjar hipofisis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel pada ovarium dan proses spermatogenesis. Yang keempat, ada hormon pengatur metabolisme air dan mineral. Contohnya, yaitu kalsitonin yang dihasilkan oleh klenjar tiroid untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Next. Kemudian, ada sifat hormon. Yang pertama, yaitu hormon polipeptida biasanya disintesis dalam bentuk prekursor yang belum aktif, disebut dengan sebagai prohormon, contohnya proinsulin. Yang kedua, ada sejumlah hormon dalam berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah dan sebagian hormon berumur pendek. Yang ketiga, beberapa jenis hormon, misalnya adrenalin, dapat segera bereaksi dengan sel sasaran. Sedangkan hormon yang lain, contohnya estrogen dan tiroksin, bereaksi secara lambat. Adrenalin, bereaksi dengan sel sasaran hanya dalam waktu beberapa detik. Sedangkan estrogen dan tiroksin memerlukan waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Yang keempat, pada sel sasaran, hormon akan berikatan dengan reseptornya. Yang kelima, hormon kadang-kadang memerlukan pembawa pesan kedua. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai hormon berdasarkan senyawa kimia, hormon berdasarkan fungsinya, dan sifat hormon. Selanjutnya, materi mengenai jenis kelanjar endokrin yang akan dijelaskan oleh hoirus STA pipah kepada hoirus dipersilahkan. Terima kasih. 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 Saya akan menjelaskan tentang... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kelenjar hipatalamus adalah bagian dasar di encapalon yang terletak di bawah talamus yang berfungsi sebagai pusat kendali tertinggi sistem kelenjar endoktrin Hipatalamus mempunyai tugas utama yaitu meresponsinya lingkungan baik internal maupun eksternal Dalam kaitannya dengan hipopisis, hipotalamus berfungsi mengontrol sintesis dan sekresi hormon-hormon hipopisis Kelenjar hipopisis merupakan kelenjar yang terletak di dasar otak sebesar kacang ercis Sering disebut master of gland karena sekresinya mengontrol kegiatan kelenjar endoktrin Lainnya, kelenjar ini terdiri atas tiga lobus yaitu anterior, intermediate, dan posterior Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Heros Kota Heros dipersilahkan Kelenjar hipopisis ini terdiri atas tiga lobus yaitu anterior, intermediate, dan posterior Di bagian antara hipopisis merupakan bagian kelenjar hipopisis dengan aktivitas sektoratorik yang tinggi Dan mengandung sel-sel epipelium yang dikelilingi area sinusoidal yang kuat Hormon yang dihasilkan di bagian anterior hipopisis yang pertama yaitu 2 hormon atau GH Merupakan hormon yang menstimulasi pertumbuhan gergan Hormon ini disekresikan oleh sel asidofil dari adenopopisis Sekresi berlebihan dari GH sebelum penyatuan dari hipopisis akan menyebabkan kelainan pertumbuhan yang digamakan dengan gusme Selanjutnya yang kedua yaitu adrenocortrophic atau ACTH Hormon ini mengontrol fungsi kortek adrenal dengan cara mengatur pengeluaran glukocorticoid dan rikortek adrenal ACTH berpengaruh terhadap jaringan adiposa dan meningkatkan konsentrasi asam lemak dalam darah Hormon ini juga bertindak terhadap pengaturan sekresinya sendiri dan hipopisis Selain itu pengaturan melanoport juga di bawah kontra ACTH Yang ketiga yaitu tiroid stimulating hormone atau TSH Hormon yang dikeluarkan bagian adrenocortophis ini mengatur fungsi kelenjar tiroid Dengan menstimulasi pembentukan tiroksin dan membebaskan dari kelenjar tiroid Selanjutnya yaitu follicle stimulating hormone atau FSH Pada hewan petina hormon ini memaju pertumbuhan dan melakukan pemasakan follicle degrab dengan cara produksi ekstrogen Pada jantan hormon ini menginduksi perkembangan epithelium germinal tubulus semineperus Kemudian blue damaging hormone atau LH Pada hewan petina hormon ini bisa memaju pembentukan kortis gluteum Yang mensekrensikan progesteron Sedangkan pada hewan jantan ICSH ini memastimulasi sel interspil Di tesis untuk memproduksi testosteron Nah yang terakhir yaitu luteodepic hormone atau LTH LTH ini bertanggung jawab untuk memelihara korpus luteum saat terjadi kehamilan Hormon ini memaju perkembangan kelenjar mamai dan pembentukan serta sekrensi air hukum selama periode laktasi Nah ini terdapat pada hewan jantan Baik, selanjutnya Nah selanjutnya yaitu lobus intermediate infoxidesis Nah lobus ini mensekrensikan hormon intermediate atau MSH Pada PCS, ABP, dan Repril Hormon ini membantu dalam proses pigmentasi kulitnya Dan yang ketiga yaitu lobus posterior hipofisis Nah hasil ekstrasi dari lobus posterior ada dua komponen Hormon penting dan tersusun dari delapan macam asamino Hormon tersebut adalah oxytocin dan fosovaracin Nah hormon obsytocin ini mempunyai efek stimulasi terhadap otot-otot di uterus Dan memacu proses partus kata pelahiran Sedangkan hormon fosovresin meningkatkan retensi air di tinggah Sehingga dinamakan anti-diodirective hormon Next Yang selanjutnya yaitu pelenjar tiroid Atas pengaruh hormon yang dihasilkan oleh pelenjar hipofisis Lobus anterior Kelenjar tiroid dapat memproduksi hormon tiroksin Ada pun fungsi dari hormon tiroksin ini yaitu Mengatur pengaturan dan metabolisme tubuh dan mengatur pertumbuhan Selanjutnya yaitu pelenjar paratiroid Nah pelenjar paratiroid menghasilkan paratohormon Atau hormon paratiroid Yang disekresikan oleh pelenjar paratiroid Hormon paratiroid bersama-sama dengan vitamin D dan kalsikonin Berfungsi untuk mengatur kadar fosfor dan kalsium dalam darah Next Selanjutnya pelenjar adrenal Nah secara umum fungsi pelenjar adrenal yaitu Mengatur peseimbangan air, elektrolit, dan garam-garam Mengatur dan mengawalui metabolisme lemak Hidrat dan protein Serta mengawalui aktivitas jaringan milkoid Selanjutnya pelenjar pineal Nah pelenjar pineal adalah pelenjar yang terletak Di depan pusat otak atau telur-telur-telur Di mana pelenjar pineal mempunyai peranan penting Dalam pengaturan irama bangun tidur Yang disebut irama setadian dan pengaturan fisiologi reproduksi Pelenjar pineal ini akan meningkat aktivitasnya pada malam hari Dengan mensekresikan melatonin Semakin banyak melatonin ini beredar ke seluruh tubuh Maka tubuh merespon dengan rasa kantong Mekanisme hormonal ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh Karena dengan beristirahat tubuh Hewan dapat memiliki cukup waktu Untuk mengadakan perbaikan bagian sel-sel tubuh yang besar Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator Baiklah, akan dilanjutkan kembali penjelasannya oleh Sri Wahyuni Baiklah, terima kasih kepada moderator Pankreas Pankreas adalah organ yang terdiri dari jaringan exoktrin dan endoktrin Bagian exoktrin mengeluarkan larutan encer alkalis Serta enjim pencernaan Next Testis Testis merupakan peran yang paling penting dalam sistem reproduksi pria Yaitu sebagai organ reproduksi dan kelanjar endoktrin Ada dua fisiologis tentang testis Yang pertama, spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma Selama pembentukan embryo, sel germinal perimordial Berimigrasi ke dalam testis dan menjadi sel germinal imatur Yang disebut spermatagonia yang berada di dua atau tiga lapisan permukaan Yang kedua, spermatogenesis adalah proses di mana spermatid berreferensiasi menjadi spermatojoa Hasil akhir dari proses ini adalah spermatojoa yang matang dan dikeluarkan ke dalam lumen dari tubulus seminipenus Next Opum Proses pembentukan opum Yang pertama, tahap oogonium Tahap oogonium adalah sudah terkandung sel-sel telur Yang kedua, tahap polikel Setelah menjadi polikel perimodial Maka sel telur ini akan berimigrasi ke stroma cortex ovarium Yang ketiga, tahap oocyt primar Tahap ini sudah memiliki 23 pasang kromosom Yang keempat, tahap pembelahan meiosis pertama Meiosis ini terjadi di dalam ovarium ketika folikel degrab mengalami pemasakan Yang kelima, tahap pembelahan meiosis Kedua, akan terjadi ketika spermatojoa menembus zona felucida oocyt Kemudian berdiferensiasi menjadi opum Terima kasih Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan Jadi sejumlah invertebrata Hidra ini mempunyai sejumlah sel yang mampu menghasilkan senyawa kimia Yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi Apabila kepala hidra dipotong Sisa tubuhnya akan mengeluarkan molukot peptida Yang disebut dengan aktifator kepala Z tersebut dapat menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel Dan selanjutnya membentuk daerah kepala Yang kedua itu ada pelatih halmintes Dimana hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi Hormon yang dihasilkan pada pelatih halmintes ini Juga terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan dalam proses reproduksi Nah selanjutnya itu ada nematoda Sejumlah nematoda ini dia dapat mengalami ganti kulit yang disebut dengan molting Hingga 4 kali dalam siklus hidupnya Dimana hewan ini mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neohormon Yang berkaitan erat dengan sistem sarap Nah pada struktur khusus tersebut Terdapat pada ganglion yang terdapat di daerah kepala Dan beberapa di antaranya terdapat di korda sarap Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan ke moderator Baiklah terima kasih kepada Labiatul Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cantika Didanti Kepada Cantika dipersilahkan Selanjutnya ada sistem endoktrin pada analida Nah analida telah memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik Sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem kendali endoktrinnya dapat terpenuhi Sistem endoktrin analida berkaitan erat dengan aktivitas pertumbuhan Perkembangan, regenerasi, dan reproduksi Nah contoh untuk hal ini yaitu perubahan cacing poliseta dewasa Yang dikenal dengan istilah epitoki Epitoki ialah perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduktif dalam proses tersebut Beberapa ruas tubuh analida yang mengalami perubahan bentuk akan terlepas dari tubuh utamanya Dan berkembang menjadi organisme hidup bebas Epitoki dikendalikan oleh sistem neuroendoktrin Hormon yang dilepaskan sifat menghambat epitoki Sehingga epitoki hanya akan berlangsung pada saat kadar hormon tersebut rendah Next Selanjutnya ada sistem endoktrin pada molusca Nah pada molusca terdapat pula kelanjur endoktrin seperti pada vertebrata Klanjur tersebut yaitu kelanjur optik pada oktopus Pada sejenis siput jika tentaklannya dibuang Hasilnya pembentukan telur pada opotestis dipercepat Jika ekstrak tentakl disuntikan merangsang produksi sperma Ekstrak ganglion otak merangsang reproduksi telur Dari contoh di atas menunjukkan bahwa otak maupun tentakl berisi sel sel neurosekresi Yang menghasilkan hormon Nah molusca mempunyai sejumlah besar sel neuroendoktrin Yang terletak pada ganglia penyusunan sistem sarap pusat Hewan ini juga memiliki organ endoktrin klasik Senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam mengendalikan osmoregulasi Pertumbuhan serta reproduksi Pada hewan ini ditemukan adanya hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad Dan mengeluarkan telur dari tubuh Pada cepalopoda, hewan yang tidak bersifat hemaprodit Proses reproduksinya dikendalikan oleh endoktrin Selanjutnya ada sistem endoktrin pada krustase Seperti halnya invertebrata lain Sistem endoktrin pada krustase umumnya berupa sistem neuroendoktrin Meskipun mempunyai organ endoktrin yang klasik Fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endoktrin Antara lain osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit Sistem kendali endoktrin yang berkembang paling baik dapat ditemukan pada malak osra Antara lain seperti ketam, lobster, atau udang besar Organ neuroendoktrin krustase terdapat pada tiga daerah utama Yang pertama yaitu kompleks gelenja sinus Organ ini kadang-kadang disebut kompleks tulungan kepala dan lobus optik pada tangkai mata Yang kedua ada organ postkomisural Organ ini juga menerima akson dari otak dan terakhir pada awal esopagus Yang terakhir ada organ perikadial Organ ini terletak sangat dekat dengan jantung dan menerima akson dari jangli thorax Yang terakhir ada sistem endoktrin pada insekta Terdapat tiga kelompok sel neuroendoktrin yang utama Yang pertama yaitu sel neurosekretori medialis Sel ini memiliki akson yang membentang hingga ke parkora cardiaca Yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon Yang kedua sel neurosekretori lateralis Sel ini memiliki akson yang membentang hingga ke parkora cardiaca Yang ketiga yaitu sel neurosekretori subesophageal Sel ini terdapat di bawah perongkongan dan memiliki akson yang membentang ke parkora alata Yang merupakan organ endoktrin pasif Tidaknya berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas pertumbuhan Dan pelepasan rangka loa atau kulit luar Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Saya kembalikan kepada moderator Baiklah terima kasih kepada Rabiatul Adawiyah dan Janjika Ridanti Atas penyebaran materi tentang sistem endokrin pada infertebrata Selanjutnya materi tentang sistem endokrin pada infertebrata Yang akan dijelaskan kembali oleh saya sendiri Nah pada vertebrata ini yang pertama pada fises Kelenja endokrin pada fises mencakup suatu sistem yang mirip dengan Fertebrate yang lebih tinggi tingkatannya Namun ikan memiliki beberapa jaringan endokrin Yang tidak didapatkan pada vertebrate yang lebih tinggi Misalnya badan stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenja endokrin Yang membantu dalam proses osmoregulasi Nah kerja hormon menyerupai kerja syarap Yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ Di dalam tubuh ikan Namun kontrol kerja syarap lebih cepat dibanding dengan kontrol endokrin Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari Ektodermal adalah protein, peptida, atau derivat dari asam-asam amino Dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari Mesodermal yaitu gonad kortex ardenal berupa steroid Selanjutnya sistem endokrin pada amfibi yang akan dijelaskan oleh Ramadita Putri Utami Kepada Ramadita dipersilahkan Terima kasih kepada moderator Jadi sistem endokrin pada amfibi mirip pada Fertebrata tingkat tinggi Katak memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut hormon Fungsinya mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh Merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan Mengaktifkan bermacam-macam jaringan berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk Sistem hormon pada amfibi ada glandula epituitaria, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, dan kelenjar pankreas Kelenjar glandula epituitaria Pada dasar otak terdapat glandula epituitaria atau glandula epituitaria Bagian anterior kelenjar ini pada larva menghasilkan hormon pertumbuhan Hormon ini mengontrol pertumbuhan terutama panjang dan kecuali itu mempengaruhi glandula epituitaria Pada katak dewasa bagian anterior, glandula epituitaria ini menghasilkan hormon yang merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin Jika kita mengadakan implantasi kelenjar ini dengan sukses pada seekor katak dewasa yang tak dalam keadaan berkembang biak Maka mulai saat itu terjadi perubahan Implantasi pada hewan betina mengakibatkan hewan itu menghasilkan opum yang telah masak Implantasi pada hewan jantan dan mengakibatkan hewan jantan itu menghasilkan sperma Yang kedua ada kelenjar tiroid Kelenjar tiroid yang terdapat di belakang tulang rawan hyoid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme secara umum Di samping itu juga dipercaya sangat penting untuk mempengaruhi periode pelepasan lapisan luar kulit Kelenjar ini menjadi besar pada berudu sebelum metamorfose menjadi katak Jika kelenjar itu diambil maka berudu tidak akan menjadi katak Lalu ada kelenjar paratiroid Kelenjar paratiroid atau ke anak gondok ada sebagai legurator kalsium Dalam sistem endokrin memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma Mengontrol ekstresi kalsium dan fosfat melalui ginjal Mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor Mempercepat absorpsi kalsium di usus Dan jika pemasukan kalsium berkurang Hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah Yang terakhir ada kelenjar pankreas Kelenjar pankreas selain menghasilkan enzim juga menghasilkan hormon insulin yang mengatur metabolisme zat hormon Hormon itu dihasilkan oleh sekelompok sel yang disebut Pulau Langerhans Pada permukaan sebelah luar dari ginjal terdapat kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenalis yang menghasilkan hormon adrenalin Atau apineprin yang bekerja berlawanan dengan insulin Yang kedua ada sistem endokrin pada aflas Yaitu yang pertama ada kelenjar pineal Kelenjar pineal adalah kelenjar yang kecil, bulat, dan terletak di belakang hemisperium cerebri Lalu ada kelenjar hipofisis Yaitu dia berbentuk seperti ginjal, letaknya pada basis otak Ada tiroid, bentuknya bulat kecil, berwarna kecoklatan Jumlahnya ada dua Dan terdekat di dekat vena jugularis pada batas leher Paratiroid, berbentuk kecil, terletak dekat kelenjar tiroid Adrenal, bentuk bangunan bulat dan kecil, berwarna kekuning-kuningan, terletak di depan ginjal Timus, jumlahnya sepasang, terletak di sepanjang leher Kelenjar gonak, terletak di ovari Dan pankreas atau pulau Langerhans berfungsi sebagai organ aksesoris pada sistem digestifus Sistem endokrin pada reptil Sistem ini terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi tubuh normal Beberapa contoh adalah tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal Kedua kelenjar adrenal yang terletak di wilayah ekor tergantung di sebuah mesentrium Atau lebar membran melampirkan organ ke dinding tubuh, dekat dengan organ reproduksi Sistem endokrin pada mamalia Pada mamalia, sistem endokrin menghasilkan hormon dan masuk ke dalam sistem peredaran darah Hormon merupakan senyawa protein dan senyawa steroid Hormon berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan Reproduksi keseimbangan internal reaksi terhadap stres dan tingkah laku Macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh makhluk hidup adalah Kelenjar hipofisis atau pituitari Yang terdapat pada lekukan tulang selatur sika Kelenjar yang dihasilkannya pada mamalia adalah hormon somatotrof Hormon tiroid, hormon adrenokortikotropik, FSH, LH, dan prolaktin Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai sistem endokrin pada hewan vertebrata Apakah kepada Bapak ada yang ingin ditambahkan? Ya, terima kasih atas presentasinya ya Sudah bagus ya Jadi, cara mengantisipasi agar tidak terlalu banyak salah baca saat presentasi Bagus ya kelompok ini ya Jadi, presentasi dengan tenang dan pelan Untuk menghindari salah baca istilah ilmiah Kadang-kadang ya saat presentasi adrenalin kita naik Efeknya lalu apa? Lalu mau cepat-cepat ya Tidak tenang Dengan tergesa-gesa efeknya banyak Beberapa istilah ilmiah yang salah baca Tapi ini kelompok ini sudah bagus ya Bagus untuk mengantisipasi Jangan salah baca Presentasinya dengan tenang dan pelan-pelan ya Hampir semua anggota kelompok Dengan intonasi dan gaya presentasi yang serupa ya Tenang dan pelan Mungkin bisa menjadi contoh untuk Yang lain ya Beri contoh untuk yang lain Walaupun ya memang ada sekali satu dua ya Sekali dua atau satu dua istilah yang memang salah baca Tapi tidak apa-apa Nanti dicek saja di mana yang salah bacanya ya Nah jadi Demikian tadi ya Presentasi kelompok 10 Presentasi kelompok 10 Dengan pokok bahasan Sistem endokrin pada hewan ya Sudah bagus ya Alhamdulillah Diskusinya kita lanjutkan di Youtube ya Ada beberapa ketentuan Seperti biasanya Yang pertama adalah Mahasiswa peserta mata kuliah fisiologi hewan Presentasi di Youtube dengan mengetik Hadir di komen Kemudian kalau ada pertanyaan dari Mahasiswa Silahkan juga mengetik pertanyaannya di komen Ya mengetik pertanyaannya di komen Kalau ada peserta lain yang Menjawab pertanyaan tersebut Boleh silahkan ketik juga jawabannya di komen Ya nanti saya lihat Apakah jawabannya sudah lengkap sempurna Saya komen juga Kalau belum lengkap Nanti saya tambahin ya Saya ketik di komen juga Kalau tidak ada yang menjawab Nanti saya yang menjawab di komen Kita akhiri perkulihan kita hari ini Dengan bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!